Kedai Kopi Partungkoan yang berada di pusat kota Balige, kebupaten Toba, Samosir, keberadaannya kini menjadi sangat fenomenal. Hal ini tidak lepas dari kunjungan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang memilih tempat ini untuk menikmati kopi saat melakukan kunjungan kerja. Saat itu beberapa pejabat negara seperti Jenderal Purnawirawan Muldoko, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Luhut Sitompol, dan Bupati Toba Samosir Darwin Siagian juga turut mendampingi Presiden menikmati kopi Toba di Kedai Partungkoan. Tak mau ketinggalan, Kapolres Toba Samosir AKBP Agus Walujo juga turut mengkampanyekan kopi Toba yang disajikan di kedai ini. Bersama dengan puluhan jurnalis di Tobasa, Kapolres sengaja memilih kedai Partungkoan untuk bertatap muka sekaligus bercengkrama dengan para pemburu berita. Menurut Kapolres selain nikmat, kopi dari Toba Samosir memang sangat khas. Oleh karena itu, Kapolres meminta kepada para awak media untuk mempromosikan kopi dari Toba Samosir ini. Dalam bincang-bincang, Kapolres juga menyampaikan kepada para awak media untuk berperan aktif dalam menjaga kekondusikan Toba Samosir, terlebih menjelang pemilu yang tinggal menghitung hari. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tri Brata TV, Salam Tri Brata!